Jawa Barat merupakan tanah pasundan yang memiliki sejuta pesona keindahan alam. Menyusuri persawahan yang subur dan indah kayak gini, kira-kira mereka mau kemana ya? Hai, ini dia sungai-sunganya, ayo kita turun ke bawah, ayo, wah keren, ayo, 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 ayo. Bantuin, kita main air ya. Halo, halo, Marcel, Marcel, lagi main apa ini? Lagi main ripper tubing kita. Ripper tubing, ripper tubing, wah kayaknya seru banget nih. Kita bisa gabung mas? Oh, bisa. Khusus sekali. Adek-adek siap? Mau tubing? Iya. Terus tenang? Iya. Sebelumnya harus pakai selamat tanggung ya. Ada pelampung sama helm ya. Ini wajib dipakai ya. Karena ini terpatu kalau yang lagi ekstrim. Namanya liver tubing. Setuju? Iya. Ya, takut ya. Wah, kebetulan banget nih. Mereka ketemu teman-teman MTMA Sukabumi. Yuk, langsung pakai helm dan pelampung dulu. Biar aman mainnya. Oke, udah siap semuanya ya. Let's go kids. Mari kita meluncur. Cihu! Selamat MTMA Kids. Kita akan menyusuri Sungai Cigunung dengan liver tubing. MTMA Kids. Cihu! Mengarungi jeram-jeram Sungai Cigunung yang masih jernih ini. Emang ngasih sensasi yang luar biasa. Sambil menikmati keseruan, kita juga disubuhi pemandangan yang cukup asri. Wah, Ari kebalik. Untung udah pakai perlengkapan keselamatan. Jadi aman deh. Aku tuh mencoba dan gagal. Tapi hey kawan. Pasti kau dan aku sama. Wah, Kak Marcel juga tuh ikut-ikutan kebalik. Hahaha. Kadang jeram yang ada di lintasan river tubing bisa bikin adrenalin kita makin terpacu. Barusan jatuh sahabat MTMA Kids. Wah, saya juga sahabat MTMA Kids. Keren banget tapi. Ayo kita lanjut lagi. Ayo. Setelah berhasil ngelewati berbagai rintangan di jeram Sungai Cigunung. Akhirnya mereka pun tiba di spot terakhir. Yeay. Yeay. Akhirnya kita sampai. Sampai. Meskipun sudah basah kuyuk. Tapi rasanya kurang asik ya. Kalau gak nikmatin air sungainya secara langsung. Sekarang kita akan rasakan segarnya air Cigunung. Atemoke. Okay kids, are you ready for jumping? Wih, lihat kids. Ari dan Gigi langsung melakukan aksi lompat dan juga salto dari pebatuan sungai. Keren. Meski berada di wilayah perkotaan Sukabumi, namun kondisi air Sungai Cigunung ini masih terjaga. Lihat aja tuh, mereka asik nyelem di kolam sungai. Nah, Kak Marcel dan Kira juga gak mau ketinggalan nih. Cihu, asik banget. Ide mereka ternyata gak sampai di situ kids. Sekarang mereka mau bermain susun batu. Sambil menghangatkan tubuh, Kak Marcel, Kira, Gigi dan Ari terlihat begitu menikmati permainan susun batu. Ayo, tumpukan batu yang paling tinggi. Dia yang menang ya. Ayo, ayo wae. Mereka malah saling ngeruntuhin batunya. Eh, eh, kakak-kakak MT Masukabumi lagi pada ngapain tuh? Kok tubingnya diikat-ikat segala ya? Keren. Selain dipakai untuk bermain river tubing, ternyata ban-ban ini juga bisa dipakai untuk permainan tube bridge. Atau jembatan apung. Ayo, kita langsung coba. Ternyata tube bridge gak segampang yang dikira loh kids. Perlu keselimbangan dan konsentrasi yang tinggi. Liat aja tuh, kakak-kakak MT Masukabumi ini malah pada kepleset dan kejembur deh. Ayo gigin, Ari, Kira dan Kak Marcel. Siapa yang bisa lewatin tantangan tube bridge ini? Terima kasih telah menonton! Wah, hebat! Gigin berhasil nyeberangin jembatannya tanpa jatuh. Keren! Kak Marcel juga hebat tuh. Setelah berulang-ulang kali mencoba, akhirnya berhasil melewati tantangan tube bridge. Yeay! Gimana sahabat MT Masukabumi? Merema Kids, seru banget kan permainan tube bridge seperti ini? Tapi kalau mau mencobanya harus ditemani orang-orang ahli atau instruktur ya kids. Mereka Nelira Sungai, hamparan bebatuan, dan teman-teman hebat kita menambah keseruan petualangan di Sukabumi. MT Masukabumi! Wah, tinggi banget ya kids. Mereka bakal memanjat bimbing tertinggi di Sukabumi. Kita lihat bareng-bareng siapa yang paling unggul. Sesaat lagi ya kids.